Liu Qingyu meraung keras, jelas, seperti semua orang di klan mayat hidup, dia memiliki prasangka yang mendalam terhadap Long Chen. Awalnya, klan abadi tidak menyukai ras manusia, dan Liu Ruyang diasingkan dari klan abadi karena ras manusia, bahkan bertentangan dengan keinginan Liu Chang Tian. Dengan cara ini, Long Chen menjadi pelakunya. Tentu saja, orang-orang kuat dari klan abadi berharap Liu Qingyu akan menangani Long Chen dengan keras dan mengeluarkan bau mulut. Ketika Liu Qingyu meraung, seluruh penonton bersorak, dan raungannya seperti gelombang laut. Hati Liu Ruyang dan Cu Yao menegang sejenak. Mereka saling memandang dan melihat kesedihan di mata masing-masing. Di klan undet, mereka tidak memiliki rasa memiliki sama sekali. Mungkin di seluruh klan undet, hanya Master Si Hua yang baik terhadap mereka. Namun, meskipun Tuan Si Hua merawat mereka, Liu Ruyang masih tidak bisa merasakan kehangatan ibunya. Bukan karena Tuan Si Hua tidak memberikannya, tapi dia tidak mengerti apa yang diinginkannya. Sekarang melihat seluruh penonton bersorak dan menyemangati Liu Qingyu, pada saat itu, Liu Ruyang dan Cu Yao merasa sangat sedih. Yang paling menyedihkan adalah Liu Ruyang, ini semua adalah anggota sukunya. Pedas di sebelah, jika aku tidak membiarkanmu tutup mulut hari ini, aku tidak akan memanggilmu Long Sanyei. Melihat seluruh penonton bersorak, ini jelas merupakan demonstrasi bagi Long Chen. Bagaimana Long Chen bisa tahan? Panggilan. Long Chen melangkah maju dan langsung menuju ring, sepuluh kaki dari Liu Qingyu. Ketika Long Chen muncul, seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi. Debu panjang. Saat Long Chen melangkah ke atas ring, seorang wanita di antara penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin untuknya. Wanita ini adalah Hua Yu San. Dia tidak pernah menyangka hal-hal akan berkembang hingga saat ini. Long Chen, kan? Ambil tindakan saja dan tunjukkan kekuatan terkuat Anda. Hari ini saya akan membuat Anda yakin bahwa Anda akan kalah dan memberi tahu Anda apa itu kekuatan absolut. Klan undet yang besar tidak bisa diandalkan oleh umat manusia kecil sepertimu untuk mengandalkan konspirasi dan tipu daya. Setelah kamu dikalahkan, aku tidak akan mengambil nyawamu. Saya hanya ingin Anda memutuskan pertunangan dengan Ruyan dan memberinya kebebasan. Liu Qingyu berteriak keras. Menghadapi Liu Qingyu ini, Long Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dan berkata dengan dingin. Keras manusia kecil. Ketergantungan. Nada yang besar sekali. Katakan saja padaku apakah kamu berani setuju. Liu Qingying mencibir. Long Chen berkata dengan nada menghina, cara yang kekanakan-kanakan dalam memprovokasi para jenderal, mari kita selamatkan. Ruyan dan aku sedang jatuh cinta, dan kami tidak pernah memiliki niat apapun untuk satu sama lain. Lupakan saja, aku terlalu malas untuk menjelaskannya kepada kalian yang impersonal dan hanya berkepala kayu. Aku beritahukan kepadamu dengan jelas bahwa akad nikah itu suci dan tidak boleh dinajiskan. Bagaimana bisa digunakan sebagai taruhan? Maksudmu, kamu tidak berani berjudi lagi. Liu Qingyu tidak mengerti apa yang dikatakan Long Chen. Dia hanya tahu bahwa Long Chen tidak berani. Idiot, kamu tidak bisa mengerti bahasa manusia. Selain itu, meskipun anda berjudi, anda tetap membutuhkan chip yang sesuai, bukan? Jika kalah, saya ingin Liu Chang Tian mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada saya. Apakah anda bisa? Long Chen berkata dengan dingin. Long Chen memanggil nama Liu Chang Tian. Kalimat ini segera membuat marah semua orang kuat dari klan undet, dan Liu Qingyu mengamuk dalam sekejap. Ledakan. Penglihatan di belakang Liu Qingyu terbuka, api dari bibit kaisar terbakar, 13 urat naga bermandikan api, dan gelombang udara yang dahsyat menyapu langit dalam sekejap. Gemuruh. Aura tajam mengunci Long Chen dalam sekejap. Tekanan yang dikunci kali ini jauh lebih kuat dari kemarin. Dia berteriak dengan marah. Ras manusia yang bodoh, ras abadi bukanlah tempatmu untuk menjadi sombong, kamu akan membayar harga atas kebodohanmu. Di bawah kaisar manusia, saya tidak terkalahkan. Di atas kaisar manusia, saya tidak terkalahkan. Siapa yang bodoh? Mari kita lihat kebenaran di bawah tangan kita. Tubuh pertarungan naga ungu, buka. Long Chen merentangkan tangannya dan terdengar seperti auman para dewa, yang membuat semua bintang di langit bergetar. Ledakan. Saat Long Chen berteriak dengan marah, arena bergetar hebat, dan retakan seperti jaring laba-laba muncul di arena di bawah kaki Long Chen, menyebar dengan cepat dan menutupi seluruh arena dalam sekejap. Apa? Ketika mereka melihat pemandangan ini, orang-orang kuat dari klan undet terkejut. Pada saat ini, seluruh tubuh Long Chen ditutupi sisik ungu dan bermandikan cahaya ilahi ungu. Di belakangnya, cincin dewa delapan warna mengalir. Di dalam cincin ilahi, samar-samar terlihat sosok besar sedang berenang. Energi ilahi menyapu langit dan seluruh alam. Tidak seperti Liu Qingyu, aura Long Chen tidak menyebar secara liar, tetapi hanya beredar dalam jarak beberapa kaki dari tubuhnya. Dilihat dari skala aliran aura, aura Liu Qingyu seribu kali lebih besar dari auranya. Tetapi selama Anda adalah orang kuat di level itu, Anda akan tahu bahwa Long Chen menekan napasnya hingga ekstrim tanpa menyianyikannya, yang mengakibatkan keributan seperti itu. Yang mengejutkan Tuan Si Hua dan orang-orang kuat di periode Ratu Dewa adalah kali ini, Long Chen tidak memanggil kuali perunggu kuno, tetapi mengandalkan penglihatan untuk mengalahkan Kaisar Miao Liu Qingyu. Anti. Meskipun Long Chen bukan bibit seorang Kaisar, aura kekerasan Liu Qingyu tidak dapat menggoyahkannya sama sekali. Aura Liu Qingyu seperti lautan badai, terus-menerus menyapu langit dan bumi, tapi Long Chen stabil seperti batu, tidak terpengaruh sama sekali. Dia, sebenarnya punya reservasi hari itu. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikan pertempuran kemarin terkejut. Sepertinya Long Chen tidak mencoba yang terbaik kemarin. Sekelompok katak di dasar sumur, nafasnya lebih keras dari kutu air. Hari ini saya akan membiarkan Anda melihat bagaimana apa yang disebut ras manusia kecil pernah berdiri di puncak semua ras. Long Chen meraung. Ledakan. Dia menggerakkan kakinya, dan separuh arena tiba-tiba runtuh. Dia mengayunkan telapak tangannya, dan sebuah salib muncul di telapak tangannya, dan dia memukul Liu Qingyu dengan keras. Langkah ini. Ketika dia melihat salib di telapak tangan Long Chen, Guru Si Hua tergerak. Idiot bodoh, tidak peduli kekuatan magis macam apa yang kamu miliki, kamu tidak memiliki modal untuk menjadi sombong di depan klan abadiku. Liu Qingyu diejek, dimarahi, dan ditampar dengan telapak tangan. Saat dia menyerang dengan telapak tangannya, api kekaisaran muncul di telapak tangannya, dan tiga belas urat naga berkumpul di telapak tangannya pada saat yang bersamaan. Ledakan. Kedua telapak tangan saling berhadapan, dan dengan ledakan, orang-orang melihat sebuah salib besar muncul dari telapak tangan Long Chen, langsung meledakkan tangan besar Liu Qingyu dan memukulnya dengan keras. Uff! Salib besar menghantam Liu Qingyu, dan tubuh Liu Qingyu meledak berkeping-keping. Salib terus membentur ring dengan keras, dan seluruh ring ditampar hingga menjadi ketiadaan. Hanya sudut bobrok dari arena besar yang tersisa. Di sudut itu, Liu Qingyu hanya memiliki bagian kiri di bawah lututnya. Pada saat itu, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Mereka memandang Long Chen dalam kehampaan, dengan rambut panjang beterbangan dan energi ungu, seolah-olah dia dirasuki oleh kaisar naga gelombang, mata mereka penuh dengan ketakutan. Bahkan Cu Yao dan Liu Ruyan tercengang. Kekuatan darah naga Long Chen saat ini jauh lebih kuat dari saat itu. Apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa pada saat itu, Long Chen menggunakan tubuh pertarungan darah naga biasa, tetapi pada saat ini, Long Chen langsung membakar darah naga, dan kekuatannya pasti berbeda. Apa yang dia inginkan pada akhirnya adalah Long Chen dalam kemarahan, dia langsung menggunakan segel darah kaisar. Ini orang-orang kuat dari klan Unde tidak bisa mempercayai mata mereka. Liu Qingyu dikalahkan dengan satu gerakan, hanya menyisakan sepasang kaki di atas ring. Meski belum mati, ia terluka parah dan tidak bisa bertarung lagi. Panggilan Long Chen mengulurkan tangannya yang besar, menunjuk ke platform pengamatan, melihat sekeliling, dan berkata dengan dingin. Peringkat ke-10 telah dikalahkan, di mana 9 besar, keluarlah bersama, aku akan bertarung 10 hari ini. Begitu Long Chen mengucapkan kata-kata ini, seluruh tempat menjadi gempar. 5.862 Berengsek Mencari kematian Terlalu sombong Apakah dia akan menantang seluruh klan Unde? Begitu Long Chen mengucapkan kata-kata ini, generasi muda orang kuat dari klan Abadi langsung meledak. Bagaimana mereka bisa melihat orang sombong seperti itu? Ketika Cuyao dan Liu Ruan melihat adegan ini, mereka berdua tidak bisa menahan tawa, dengan air mata berlinang. Sebagai wanita, ketika seorang pria tergila-gila padanya, saat itulah dia paling tampan. Apakah itu pertarungan roda atau pertarungan bersama? Aku, Long Chen, ingin menggunakan kekuatanku hari ini untuk memberitahumu apa artinya menjadi tak terkalahkan di bawah kaisar manusia. Suara arogan Long Chen menyebar ke seluruh medan perang lagi. Arogan! Pada saat ini, Liu Qingyu, yang telah memperbaiki tubuhnya, meraung dengan marah dan bergegas menuju Long Chen seperti sambaran petir. Pergilah, kamu dikalahkan, kamu tidak lagi memenuhi syarat untuk menantangku. Pa! Long Chen menamparkan wajah Liu Qingyu dan mengirimnya terbang menjauh. Liu Qingyu terluka parah akibat pukulan itu, dan napasnya turun dengan cepat. Belum lagi pukulan Long Chen adalah segel darah kaisar. Kekuatan destruktifnya tidak hanya seperti yang terlihat di permukaan, kerusakannya terus-menerus. Ini adalah Liu Qingyu, yang memiliki kekuatan perbaikan super dari klan Undet. Jika itu adalah tubuh yang berdaging dan berdarah, dia akan mati puluhan kali. Tetapi bahkan jika Liu Qingyu belum mati, pukulan Long Chen masih mengharuskan dia menghabiskan banyak waktu untuk pulih. Sekarang dia sangat lemah, dia mempermalukan dirinya sendiri dengan menyerang Long Chen. Liu Qingyu ditampar oleh Long Chen dan terbang keluar dari ring. Saat ini, cincin tersebut telah diperbaiki dan masih utuh seperti semula. Long Chen berdiri di tengah ring, melihat sekeliling, dengan semangat juang yang membumbung ke langit. Sembilan pakar teratas dalam daftar kaisar Miao juga hadir. Hati mereka dipenuhi amarah dan mereka ingin segera berurusan dengan Long Chen. Tetapi jika begitu banyak orang naik ke panggung, bukankah itu terlalu menyanjung Long Chen? Bukankah itu akan menjadi lelucon besar saat itu? Untuk sesaat, semua orang tidak tahu apakah harus mengambil tindakan atau tidak, dan mereka semua memandang guru Si Hua. Pada saat ini, Master Si Hua memandang Long Chen yang begitu puas di lapangan, dan kemudian pada Chu Yao dan Ru yang berpelukan dan menangis. Asap, mau tidak mau akan terkejut. Apakah ini cinta yang mereka katakan? Saat pertama kali melihat Long Chen, dia merasa Long Chen adalah pria dengan kekuatan tak terduga dan pasti memiliki banyak kartu truf. Dari mata Long Chen, dia bisa melihat kebijaksanaan, keuletan, dan ketekunan. Dia tahu bahwa meskipun Long Chen masih muda, dia memiliki keagungan dan keberanian seperti seorang pria yang telah berkuasa sejak lama. Dia adalah orang yang menghargai kebijaksanaan dan kekuatan. Ketika dia melihat Long Chen, reaksi pertamanya adalah bahwa kontrak pernikahan antara Long Chen dan Liu Ruyan hanyalah sebuah kesepakatan dan jebakan. Target Long Chen adalah klan Undet. Dia ingin menggunakan Liu Ruyan untuk membantunya. Klan Undet mendapatkan keuntungan. Namun, ketika Long Chen menghadapi tatapan Liu Ruyan yang menyayat hati dan menyerang Liu Qingyu, niat membunuhnya yang ganas bukanlah sebuah tindakan. Apakah aku benar-benar salah melihatnya? Sementara Master Si Hua menatap Long Chen dengan bingung, sembilan orang sudah berdiri, dan murid-murid muda klan abadi sudah bersorak-sorai seperti tsunami. Sembilan orang ini, lima pria dan empat wanita, adalah sembilan teratas dalam daftar kaisar dan bibit klan abadi. Meskipun mereka berdiri saat ini, mereka tidak bermain. Mereka juga berada dalam dilema. Sangat mustahil bagi mereka untuk maju bersama, apalagi bertarung satu sama lain, jika tidak, kemenangan akan menjadi lelucon besar atau memalukan bagi klan Undet. Serangan Long Chen memang menakutkan, tetapi tidak bisa dikatakan bahwa Liu Qingyu tidak memiliki peluang untuk menang. Liu Qingyu sedikit terlalu percaya diri. Jika dia tidak melawan serangan dengan serangan, tetapi menggunakan pertahanan terbaik dari klan Undet, dia mungkin tidak akan bisa menang. Saya tidak bisa menolak langkah ini. Anda harus tahu bahwa pertahanan mutlak klan Undet adalah jurus terkuat mereka. Mereka ingin mengalahkan Long Chen dan membalas penghinaan mereka di masa lalu. Mereka hanya punya satu kesempatan, jadi orang yang bermain itu sangat penting. Anda tidak boleh memberi peringkat terlalu tinggi atau terlalu rendah, karena jika Anda terlalu tinggi, misalnya jika Anda peringkat pertama, bahkan jika Anda mengalahkan Long Chen, itu tidak akan memiliki banyak kejayaan, karena Long Chen sama sekali bukan seorang kaisar. Jika peringkatnya terlalu rendah, jika Anda kalah lagi dari Long Chen, semuanya akan berakhir. Apakah Anda harus memainkan game ketiga? Bukankah itu akan berubah menjadi pertarungan roda? Kesembilan orang itu tidak bisa mengambil keputusan untuk sementara waktu, siapa pemain terbaik. Mereka hanya bisa menunggu perintah guru Si Hua. Master Si Hua kemudian mengalihkan pandangannya dari Long Chen, melihat ke sembilan orang, dan berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh sembilan orang. Jangan mempermalukan dirimu sendiri, tak satupun dari Anda yang menjadi lawannya. Di bawah kaisar manusia, dia memang tak terkalahkan. Bagaimana mungkin? Ketika sembilan orang mendengar ini, mereka semua terkejut, dan pada saat yang sama mereka juga diliputi ketidakpuasan. Guru Si Hua berkata, Anda bukan lawannya karena tiga alasan. Yang pertama adalah, kaisar Anda miauqi hanya memiliki bentuk, tetapi tidak memiliki substansi. Paling-paling, itu adalah penghancuran kemauan, tapi langkah ini tidak efektif melawan Long Chen. Anda juga telah melihat bahwa dia tidak takut pada pertarungan keinginan. Keunggulan di miauwa telah habis. Kedua, sebelum alam kaisar manusia, kecuali ras manusia, semua ras asing kita dibatasi oleh bentuk manusia dan tidak dapat mengerahkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Hanya ketika Anda melewati penghalang besar alam kaisar manusia, Anda dapat mengerahkan kekuatan terkuat Anda. Jika kamu melawan ras manusia di dunia ini, kamu akan sangat menderita. Petik 2. Bahkan jika kita tidak memiliki keuntungan, dengan kekuatan kita sendiri, vitalitas yang besar, dan kekuatan magis yang tak ada habisnya, kita masih bisa membunuhnya. Seorang pria tidak bisa tidak berkata. Master Sihua mengabaikannya dan melanjutkan, yang ketiga, orang ini telah menyembunyikan terlalu banyak kartu truf, dan memiliki pengalaman bertempur yang sangat kaya, dan tidak ada cacat yang ditemukan dalam gerakannya. Anda masih terlalu muda untuk bersaing dengannya. Dia tidak akan memberimu kesempatan untuk bertarung. Tidak peduli siapa di antara Anda yang bertarung melawannya, pertarungan akan berakhir dalam beberapa langkah. Petik 2. Pada titik ini, Nyonya Sihua menghela nafas. Dia tidak ingin memukulnya, tetapi jika dia tidak memukulnya dan membiarkan mereka bermain, pukulannya akan lebih besar. Kuali yang ditunjukkan Long Chen di awal masih membuatnya gemetar ketakutan. Dia tidak yakin apakah itu keberadaan yang legendaris. Jika ya, asal-usul Long Chen akan mengerikan. Mengenai masalah Kuali Gelombang, dia tidak menyebutkannya kepada Liu Chang Tian karena dia tidak yakin dan hanya bisa mengamati secara perlahan. Terlebih lagi, ketika Long Chen membunuh lelaki tua Klanda Luo Qinglian, tanaman merambat kuno misterius yang dibungkus dengan petir hitam bahkan membuatnya merasa sedikit ketakutan. Alasan utama mengapa dia datang ke sini adalah karena dia takut Long Chen akan marah dan membunuh murid klan abadi. Dalam hal ini, hal-hal mungkin akan berkembang di luar kendali. Untungnya, meskipun Long Chen sangat marah, dia tidak benar-benar membunuhnya. Dia bisa melihat bahwa Long Chen merasa ragu dengan pukulannya. Ketika dia memukul Liu Qingyu, dia untuk sementara waktu menarik sebagian kekuatannya. Jelas sekali, dia juga takut membunuh Liu Qingyu dengan satu pukulan. Faktanya, alasan mengapa Long Chen berbelas kasihan adalah karena Liu Qingyu tidak memiliki niat membunuh saat dia mengambil tindakan. Dengan kata lain, dia hanya ingin mengalahkan Long Chen, bukan membunuhnya. Jika dia ingin membunuh Long Chen, Long Chen tidak akan peduli dengan konsekuensinya dan hanya akan membunuhnya dengan satu pukulan. Saya tidak percaya, saya akan melawannya. Pada akhirnya, seorang wanita yang menempati peringkat ketiga dalam daftar bibit kaisar mengertakkan gigi dan berjalan langsung ke atas ring. 5.863 Itu Liu Ru Jiao. Ketika wanita itu naik ke atas panggung, para murid klan abadis sangat bersemangat. Liu Ru Jiao, peringkat ketiga dalam daftar bibit kaisar, memiliki kekuatan yang tak terduga. Dikabarkan bahwa dia telah membangkitkan kekuatan magis kekacauan. Mungkin dia bisa melihatnya hari ini. Seseorang berteriak dengan penuh semangat. Pertarungan antara 10 master teratas di Miao dirahasiakan. Hari ini, kita akhirnya dapat membuka mata. Umat manusia yang bodoh, aku akan melihat betapa sombongnya dia kali ini, dan aku akan melihat apakah mulutnya akan begitu keras nanti. Liu Ru Jiao muncul, dan seluruh tempat menjadi heboh. Mata semua orang terfokus padanya, dan suasana tegang menyelimuti seluruh tempat. Namun, Liu Ru Yan dan Chu Yao tidak lagi gugup saat ini. Mereka memahami karakter Long Chen dan dia bukanlah orang yang banyak bicara. Liu Ru Jiao, datang dan belajar. Liu Ru Jiao naik ke atas panggung, membungkus sedikit ke arah Long Chen, dan kemudian mempersiapkan tangannya untuk membentuk segel. Saat ini, wajahnya penuh keseriusan, dan dia menganggap Long Chen sebagai musuh yang kuat. Tindakan Liu Ru Jiao langsung membuat Long Chen sedikit malu menjadi sombong. Lagipula, dia memberi hormat, jadi Long Chen tidak bisa bersikap terlalu kasar, jadi dia menangkupkan tinjunya dengan kedua tangan. Tuan Si Hua berkata bahwa saya bukan tandingan Anda. Saya tidak yakin. Saya juga seorang yang berpengaruh dari alam bawah. Setelah pertempuran hidup dan mati yang tiada akhir, saya telah mencapai posisi saya saat ini selangkah demi selangkah. Dalam pertarungan dengan saya, saya harap Anda dapat menggunakan seluruh kekuatan Anda. Sekalipun kamu merindukan dan membunuhku, itu tidak masalah, karena aku akan membunuhmu dengan tujuan membunuhmu, karena hanya dengan cara itulah aku dapat menggunakan kekuatan penuhku. Liu Ru Jiao memandang Long Chen dan berkata dengan dingin. Sejak Liu Ru Jiao berjalan di atas panggung, Long Chen merasakan aura berdarah di tubuhnya. Jelas sekali, Liu Ru Jiao berbeda dari Liu Qingyu, dia adalah orang yang sangat kuat. Orang yang benar-benar kuat tidak pandai dalam kompetisi seni bela diri. Mereka akan membunuh lawan segera setelah menyerang. Jika mereka memukulnya sepenuhnya, mereka tidak akan bisa menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Oleh karena itu, Liu Ru Jiao menunjukkannya terlebih dahulu. Kalau begitu, aku benar-benar tidak sopan. Long Chen sedikit menekuk lututnya, sedikit melengkungkan punggungnya, dan tubuh pertarungan naga ungu muncul lagi, dan aura tajamnya terpancar. Meski aku tidak menyesal mati, aku berharap bisa bertarung dengan segenap kekuatanku. Liu Ru Jiao berteriak dengan dingin, 13 urat naga beterbangan, penglihatan di belakangnya terbuka, cabang pohon wilau yang tak berujung beterbangan, menutupi langit. Saat dahan pohon wilau menari, energi kekaisaran jatuh seperti air terjun. Ketika mereka melihat postur ini, para kaisar yang kuat menunjukkan senyuman di bibir mereka. Siapapun yang mengenal Liu Ru Jiao dengan baik tahu bahwa Liu Ru Jiao akan menggunakan pertahanan mutlak untuk menghadapi Long Chen. Ini adalah poin terkuat Liu Ru Jiao. Ketika dia memasuki pertahanan absolut, bahkan Liu Minghao nomor satu tidak bisa melakukan apapun padanya dan hanya bisa melawannya. Kekuatan aslinya lebih kuat dari kekuatan Liu Ru Jiao. Jadilah lebih tebal, agar kamu bisa mengalahkannya. Dalam hal kekuatan serangan saja, Liu Ru Jiao paling banyak berada di peringkat kelima, tetapi dalam hal kekuatan pertahanan, dia berada di urutan kedua setelah Liu Minghao. Liu Minghao mengalahkan Liu Ru Jiao karena kekuatan aslinya yang seluas lautan. Dan Long Chen hanyalah ras manusia, berapa banyak kekuatan orisinal yang bisa dia miliki. Bisakah ia mengonsumsi lebih banyak energi daripada Liu Ru Jiao? Awalnya, mereka khawatir Liu Ru Jiao akan memilih menyerang karena ingin menang. Sekarang mereka melihat Liu Ru Jiao dalam posisi bertahan, mereka tidak percaya bahwa Long Chen dapat mengalahkan Liu Ru Jiao sebelum kekuatan aslinya habis. Saat Anda memasang postur bertahan, Anda sudah kalah, karena Anda tidak yakin akan menang, jadi Anda memasang postur seperti itu. Long Chen berkata dengan tenang. Siapa Long Chen? Rutinitasnya terlihat dari fluktuasi auranya. Ini adalah postur pertahanan terkuatku, tapi ada gerakan membunuh yang tak ada habisnya. Begitu Anda jatuh ke dalam perangkap, Anda akan dikutuk. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Liu Ru Jiao tidak bergeming dan berkata dengan dingin. Long Chen mengangguk, karena kamu bilang begitu, mari kita lihat yang sebenarnya. Berdengung. Long Chen bergerak, seperti sambaran petir, bergegas menuju Liu Ru Jiao. Qi Qi Qi. Saat tubuh Long Chen bergerak, cabang pohon willow seperti pedang tajam, menusuk Long Chen. Cabang-cabang pohon willow yang tajam benar-benar menembus arena setebal ribuan mil secara langsung. Serangan sembarangan semacam ini pada dasarnya kedap udara. Tidak ada cara untuk menyembunyikan atau menghindarinya. Itu seperti ribuan benang, menyegel langit dan bumi, menghalangi semua rute depan Long Chen. Terlebih lagi, serangan ini menutupi seluruh arena dalam sekejap, dan kekuatannya yang luar biasa sungguh membuat putus asa. Cloud Dragon menawarkan cakar. Long Chen berteriak dan menyerang dengan cakarnya. Cabang-cabang pohon willow yang tak berujung hancur, membentuk sebuah lorong besar. Long Chen mengikuti jalan itu dan mencapai Liu Ru Jiao dalam sekejap. Namun, melihat Long Chen datang, Liu Ru Jiao tidak panik sama sekali. Dia mendengus dingin, dan dengan sekilas sosoknya, delapan sosok terpisah dari tubuhnya dan bergegas menuju delapan sudut arena. Trik ini tidak berhasil untukku. Long Chen telah menindas Liu Ru Jiao dan menangkapnya di udara dengan satu cakar. Namun, pada saat Long Chen menyerang Liu Ru Jiao, delapan serangan dari delapan sudut arena ditembakkan ke Long Chen pada saat yang bersamaan. Sembilan angka, semuanya adalah dewa saya. Jika kamu membunuh mereka, kamu dapat menghancurkan paling banyak sepersembilan kekuatanku, dan kamu harus menghadapi serangan simultan dari delapan dewa lainnya. Liu Ru Jiao berteriak dengan dingin. Dan pada saat yang sama, tangannya membentuk segel, dan cabang pohon willow bersilangan di depannya membentuk serangkaian perisai. Liu Ru Jiao sangat berhati-hati. Meski dalam situasi seperti ini, dia tetap memilih pendekatan paling konservatif dan tidak rela membuang jenazah. Segel Darah Kaisar Saat Long Chen berteriak dengan dingin, perisainya ditembus oleh telapak tangan Long Chen. Di depan serangan Long Chen, perisai Liu Ru Jiao seperti kertas. Ledakan. Namun, pada saat ini, delapan serangan Liu Ru Jiao telah mencapai punggung Long Chen. Tapi Long Chen mengabaikannya dan menamparkan wajah Liu Ru Jiao di depannya. Pa! Namun, kepala Liu Ru Jiao tidak hancur berkeping-keping. Long Chen menamparkan wajahnya dengan telapak tangan, api putih membubung, dan Liu Ru Jiao langsung membeku. Api ilahi jiwa es. Ketika dia melihat pemandangan ini, Lord Sihua terkejut dan mengenali asal mula nyala api. Namun, meskipun Long Chen menyerang Liu Ru Jiao terlebih dahulu, serangan Liu Ru Jiao lainnya telah tiba. Delapan cahaya ilahi yang terdiri dari nyala api duniawi bergegas menuju Long Chen. Namun, saat mereka hendak mengenai Long Chen, semua api ilahi langsung menghindari Long Chen dan bergegas ke arahnya. Di sebelah. Bagaimana ini bisa terjadi? Seseorang berseru. Saya mengerti, Long Chen tidak menghancurkan tubuh Liu Ru Jiao karena dia menduga serangannya tidak akan menyerangnya. Seseorang menebak alasannya. Maaf. Saat Long Chen menghindari serangan sombong, terjadi ledakan, dan Liu Ru Jiao, yang membeku, berubah menjadi serpihan es dalam sekejap. Saat Liu Ru Jiao berubah menjadi pecahan es, tubuh dewa lainnya bergetar pada saat yang sama, dan pada saat ini, Long Chen sudah bergegas menuju sosok yang paling dekat dengannya seperti sambaran petir. Tidak, gerakan Liu Ru Jiao telah dipatahkan. Seseorang berseru. Berdengung. Namun, Long Chen melompat ke udara, dan Liu Ru Jiao segera menarik kembali seluruh tubuhnya dan bergabung menjadi satu. Tapi lubang yang dalam tertinggal di tempat klon itu berada. Begitu Long Chen menerkam ke sana, lubang itu tiba-tiba meledak, dan cabang pohon willow yang tak berujung keluar dari tanah menelan Long Chen dalam sekejap. Perangkap. Long Chen terkejut. Liu Ru Jiao ini cukup mampu. Ukulan itu datang begitu tiba-tiba sehingga bahkan Long Chen tidak menduganya. Saat cabang willow bawah tanah baru saja membungkus Long Chen, miliaran cabang mengalir dari sembilan langit, membentuk kepompong raksasa dengan radius ribuan mil dalam sekejap. Hui Yu San juga menggunakan trik ini. Itu adalah salah satu trik terkuat dari klan Unded. Setelah terjebak, ia akan memasuki perang gesekan. Ini sudah berakhir. Liu Ru Jiao mendengus dingin gelombang dia membentuk segel dengan tangannya, cabang-cabang yang tak berujung mengencang dengan cepat, dan tiga belas urat naga membungkus kepompong raksasa itu seperti segel. Tidak hanya itu, bahkan kekuatan Kaisar Miao, juga disuntikkan ke dalamnya tanpa syarat. Menyerahlah, jika tidak, kamu akan dicekik hidup-hidup. Liu Ru Jiao berteriak keras, dia sangat yakin dengan langkah ini dan dia sudah menang. Tai Yin dan Sun, siapapun yang lemah, dia lebih kuat. Yin tidak bisa tumbuh sendiri, dan yang tidak bisa tumbuh sendiri. Ketika Yin dan yang digabungkan, segala sesuatu akan kembali ke rumah. Pada saat ini, suara Long Chen keluar dari kepompong raksasa, seperti bisikan dewa, bergema di seluruh penonton, dan kemudian semua orang merasakan nafas panas yang mengerikan, dan nyala api yang tak berujung muncul di antara langit dan bumi. Krune dan energi tak berujung berkumpul menuju kepompong raksasa. Pa! Pada saat ini, terdengar suara tajam, dan kemudian kepompong raksasa itu mengembang dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ledakan Di mata banyak orang yang ketakutan, kepompong raksasa itu meledak. 5.864 Bagaimana ini mungkin? Orang-orang kuat dari klan Unde tidak bisa mempercayai mata mereka. Jurus ini adalah salah satu jurus terkuat dari klan abadi. Setelah terikat, kecuali lawannya 10 kali lebih kuat dari Liu Ru Jiao, tidak ada cara untuk membebaskan diri. Long Chen juga merupakan orang suci surgawi yang kuat, dan kekuatannya jelas tidak lebih tinggi dari Liu Ru Jiao, tetapi Long Chen berhasil menembus kekuatan magis terkuat Liu Ru Jiao. Cabang pohon willow yang tak berujung meledak dan berubah menjadi bubuk, terbang ke seluruh langit. Long Chen berdiri di langit dan terus menjentikkan jarinya. Di sekitar pergelangan tangannya, api bulan dan matahari saling terkait. Dari angkasa sekecil itu, samar-samar Anda bisa melihat matahari dan bulan lewat. Huo Ling Er, kemajuanmu benar-benar membuat adikku malu. Long Chen tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat matahari dan bulan lewat di pergelangan tangannya. Si kecil ini sangat pintar. Long Chen belum sepenuhnya memahami apa yang diajarkan ayahnya, tapi Huo Ling Er sudah berjalan di depannya. Api matahari berpotongan dengan api yin bulan, dan penglihatannya berubah, dan bayangan matahari dan bulan benar-benar muncul. Yang terpenting adalah api bulan dan api matahari terkondensasi dan tidak tersebar. Pada saat kepompong raksasa itu meledak, mereka dengan cepat ditarik kembali tanpa membuang buang tenaga. Hal ini menunjukkan bahwa Huo Ling Er sangat tertarik dengan langkah ini. Kontrol telah mencapai titik melakukan apapun yang Anda inginkan. Ukulan mengerikan seperti itu sebenarnya bisa berjalan semulus pernapasan, yang mengejutkan Long Chen. Sejauh ini, Long Chen, apakah itu kekuatan darah naga, kekuatan darah tertinggi tujuh warna, kekuatan bintang atau kekuatan darah ungu yang paling mudah dikendalikan, masih jauh dari mencapai ranah Huo Ling Er. Gadis ini ingin luar biasa. Hihi, saudara Long Chen harus mengendalikan begitu banyak kekuatan dan seluruh energinya terbuang percuma, tapi Ling Er hanya perlu mengendalikan apinya. Selain itu, saya sendiri adalah seorang nyala api, jadi wajar jika saya bisa melakukan ini. Huo, tawa Ling Er terdengar di benak Long Chen. Jelas sekali, pujian Long Chen membuat Huo Ling Er sangat bersemangat. Jelas sekali bahwa gadis ini sudah lama ingin memberi kejutan pada Long Chen. Hari ini, kesempatan itu akhirnya datang. Reaksi Long Chen membuatnya sangat puas. Ini tidak mungkin. Liu Ru Jiao memandangi puing-puing yang berterbangan di langit dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia tidak dapat menerima bahwa jurus terkuatnya telah dipatahkan. Anda harus tahu bahwa dengan jurus ini, bahkan Liu Ming Hao yang nomor satu, jika terjebak oleh jurus ini, hanya bisa melawannya, dan pada akhirnya menang dengan mengandalkan kekuatan sumbernya. Melihat kengganan Liu Ru Jiao, Long Chen berkata dengan tenang, kamu selalu menganggap alam kaisar manusia sebagai belenggu, menganggap segala sesuatu dari ras manusia sebagai sampah, dan menganggap bentuk ras manusia tidak lebih dari sebuah belenggu. Memalukan. Tapi saya tidak tahu berapa banyak kesempatan berharga yang telah hilang karena prasangka Anda terhadap umat manusia. Bukan suatu kebetulan jika umat manusia bisa menjadi yang teratas di antara semua ras. Ada banyak sekali tempat bersinar dalam umat manusia, tetapi Anda menutup mata. Saya tidak tahu mengapa penguasa sembilan bintang mengubah jalannya melawan surga dan secara paksa memasukkan dirinya ke alam kaisar manusia, tapi saya yakin dia tidak akan pernah menggunakan alam ini untuk mengendalikan semua ras, karena dengan kepribadiannya, dia melakukannya. Tidak repot-repot pergi lakukan itu. Mendengar apa yang Longchen katakan, murid guru si hua sedikit menyusut, dan dia sepertinya memikirkan sesuatu. Longchen melanjutkan, umat manusia memiliki banyak kekurangan, tetapi ada satu hal tentang ras manusia yang tidak Anda miliki. Yaitu kerendahan hati, toleransi dan haus akan ilmu. Kami menyembah yang kuat, dan sambil beribadah, kami akan belajar dengan kerendahan hati. Sekalipun itu adalah sesuatu dari musuh bebuyutan kita, kita akan tetap mempelajarinya, karena kita tahu bahwa batu dari gunung lain dapat menyerang batu giyok. Senjatanya sendiri tidak baik atau buruk. Ini terutama tergantung pada tangan siapa yang memegangnya. Jika ada penjahat yang memegangnya maka akan menimbulkan perampokan dan kolera. Tapi ketika seorang pria mendapatkannya, dia bisa membunuh iblis dan menenangkan dunia. Tidak ada cara yang besar atau kecil, tidak ada teknik yang baik atau buruk. Namun, klan abadi akan tetap berpegang pada pendapat mereka sendiri dan tetap pada cara mereka sendiri. Jika ini terus berlanjut, kejayaan klan abadi akan selalu sama seperti dulu. Cemerlang, petik 2 Diam, klan undet yang hebat bukanlah sesuatu yang bisa kamu nilai. Kata-kata Longchen membuat Liu Rujiao marah. Pa! Dia menyatukan kedua tangannya, dan tiba-tiba pola daun hijau muncul di antara alisnya, diikuti oleh api kemasan, mengelilinginya. Liu Rujiao, apakah kamu gila? Hentikan! Ketika dia melihat adegan ini, Liu Minghao, yang berada di peringkat pertama, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Di antara semua prajurit kaisar miau yang kuat, hanya dia dan Liu Rujiao yang dapat melakukan gerakan ini. Ini adalah panggilan jiwa kaisar api. Gunakan hidup Anda sendiri sebagai bahan bakar untuk mengaktifkan api kaisar dan mengaktifkan jiwa leluhur Anda untuk merasuki Anda, sehingga meningkatkan kekuatan Anda ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap orang kuat dari klan undet memiliki tanda berkah nenek moyang mereka yang melekat di tubuh mereka. Ketika orang-orang kuat dari klan undet berada dalam situasi putus asa, mereka akan menggunakan trik ini. Namun, biaya untuk melakukan trik ini sangat besar. Jiwa nenek moyang tidak memiliki kesadaran. Setelah dipanggil, ia akan bertarung dengan ganas dan dengan cepat menghabiskan api kehidupan penggunanya. Ini adalah semacam saling menghancurkan. Gerakan brutal. Tuhan hargai bunganya. Liu Minghao memandang guru si Hua. Guru si Hua tidak berbicara, tetapi memperhatikan dengan tenang. Gemuruh. Cincin itu terus bergetar, lalu meledak, dan kemudian raksasa kayu mati besar muncul di atas ring. Saat raksasa kayu mati itu muncul, tubuh Liu Rujiao melayang ke tengah alis raksasa kayu mati itu, seperti permata berbentuk manusia yang tertanam di dalamnya. Ledakan. Ketika Liu Rujiao tertanam di alis raksasa kayu mati itu, tubuh raksasa seperti kayu mati itu mekar dengan vitalitas dalam sekejap, dan kemudian kekuatan suci yang besar menyapu ke segala arah. Tekanan yang menakutkan membuat para ahli tingkat kaisar Miao merasa sesak nafas, dan tubuh mereka serasa akan terkoyak. Orang-orang merasa ngeri dengan tingkat kekuatan ini. Berdengung. Raksasa kayu mati itu tiba-tiba bergerak, dan tinju seukuran rumah menghantam Longchen. Kekuatan yang kuat memperkuat ruang tempat Longchen berada. Naga mengibaskan ekornya. Longchen menendang dengan keras, dan melihat ekor naga yang jaraknya ribuan mil, seperti cambuk para dewa di langit, dan memukul tinju besar itu dengan keras. Ledakan. Ekor naga besar itu diledakan oleh tinju besar itu. Ukulan Longchen juga membuat raksasa kayu mati itu terhuyung. Apa gunanya tidak meningkat lebih dari tiga kali lipat. Sebuah ujian membuat Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Berdengung. Sosok Longchen melintas dan dia bergegas pergi, langsung mencapai kepala raksasa kayu mati itu. Panggilan. Namun, sebelum Longchen bisa bergerak gelombang mulut raksasa dari kayu mati tiba-tiba terbuka, dan duri kayu, seperti pedang tajam, muncul di udara. Ci-ci-ci. Kekosongan itu ditembus, tetapi gagal melukai Longchen. Longchen sudah mundur lebih dulu, dan semua serangan gagal. Hu-hu-hu. Raksasa kayu mati itu mengayunkan cakarnya, dan miliaran cabang meledak ke dalam kehampaan. Langit dan bumi berputar, dan riak menyebar. Ini mengejutkan orang-orang kuat yang hadir dan membuat mereka pusing. Gendang telinga mereka terasa seperti ditusup jarum. Kekuatan ini. Semua orang kaget, kekuatan ini terlalu menakutkan. Berdengung. Namun, cambukan yang mengerikan itu masih belum mengenai Longchen. Orang-orang terkejut saat mengetahui bahwa Longchen telah tiba di depan Liu Rujiao, dan sebuah tangan telah mencapai dahinya. Pada saat itu, ekspresi orang-orang kuat yang hadir berubah drastis. 5.865 Longchen dengan mudah menerobos blokade raksasa kayu mati dan mendatangi Liu Rujiao. Tangan besarnya berjarak kurang dari 3 inci dari wajah Liu Rujiao. Saat ini, tubuh Liu Rujiao telah sepenuhnya terintegrasi dengan raksasa kayu mati, tubuhnya tidak dapat bergerak, dan tubuhnya masih tidak berdaya saat ini. Longchen dapat dengan mudah menghancurkan tubuhnya. Jika tubuhnya hancur, jiwa yang melekat pada raksasa kayu mati itu tidak akan bisa kembali kemanapun. Ketika api bibit kaisar padam, seluruh orang akan binasa sepenuhnya. Ketika mereka melihat pemandangan ini, banyak orang kuat dari klan undet yang hatinya berdebar-debar. Namun, tepat ketika tangan besar Longchen hendak menamparkan dahi Liu Rujiao, dia tiba-tiba mengubah gerakannya dan menggenggam ibu jarinya di jari tengahnya. Bang! Dengan suara teredam, sebuah kepala membentur dahi Liu Rujiao dengan keras, dan sebutir telur merpati membengkak di dahi mulusnya. Rasa sakit yang parah menyebabkan tubuh Liu Rujiao bergetar hebat. Saat dia gemetar, raksasa kayu mati itu juga gemetar hebat. Bangunlah sebentar, jika kamu tidak bangun, kekuatan aslimu akan terkuras abis, dan kamu akan cacat bahkan jika kamu tidak mati. Longchen berteriak. Mendengar panggilan Longchen, mata Liu Rujiao bergetar dan dia perlahan membuka matanya. Gemuruh! Saat dia membuka matanya, kesadarannya dan raksasa kayu mati itu langsung terpisah. Tubuh raksasa kayu mati itu dengan cepat roboh dan berubah menjadi debu dan asap. Ketika orang-orang melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan nafas lega. Ketika mereka melihat Longchen, ada tatapan kompleks di mata mereka. Liu Rujiao berkata sebelumnya bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati. Siapapun yang meninggal bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Longchen tidak perlu berbelas kasihan sama sekali. Namun, Longchen tidak membunuhnya pada saat kritis, dan dia segera menghentikan gerakan magis tersebut, sebenarnya untuk menyelamatkan Liu Rujiao. Ketika Guru Si Hua melihat pemandangan ini, senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Beginilah seharusnya perilaku orang bijak dalam umat manusia. Dan Cu Yao dan Liu Ruyan diam-diam menghela nafas lega. Jika Longchen membunuh Liu Rujiao, atau bahkan jika dia tidak membunuh Liu Rujiao dengan tangannya sendiri, Liu Rujiao pada akhirnya akan mati karena menghabiskan api kaisar Miao. Pada akhirnya akan lepas kendali. Dari sudut pandang saat ini, ini adalah akhir terbaik. Longchen meninggalkan ruangan. Liu Ruyan dan Cu Yao saling memandang dan tersenyum. Keduanya menjadi santai. Begitu orang ini sadar kembali, hujan akan berlalu. Itu cerah. Saya sangat tidak mau. Saya jelas bisa menang. Wajah Liu Rujiao menjadi pucat. Pada akhirnya, dia dikalahkan, dengan rasa sakit di matanya. Kamu tidak bisa menang, meskipun aku memberimu seratus peluang. Kamu tetap tidak bisa menang. Peningkatan kekuatan Anda barusan memang luar biasa. Namun sayangnya, saat kekuatan Anda meningkat, kecepatan, reaksi, dan persepsi Anda semuanya menurun. Betapapun kuatnya kekuatannya, tidak ada artinya jika tidak bisa mengenai siapapun. Jika tebakanku benar, ini pertama kalinya kamu menggunakan jurus ini melawan musuh, kan? Kata Longchen. Bagaimana Anda tahu? Liu Rujiao berkata dengan heran. Kalau dipakai kedua kali akan ada dua hasilnya. Yang pertama adalah Anda akan memperbaiki kekurangan fatal ini, dan yang lainnya adalah Anda tidak akan bisa bertahan hari ini. Longchen berkata dengan tenang. Anda. Liu Rujiao sangat marah. Maksud Longchen sudah jelas. Jika Anda menggunakan trik ini dengan orang lain, Anda pasti sudah lama mati. Namun, setelah amarahnya berlalu, dia dengan hati-hati memikirkan apa yang dikatakan Longchen. Dia tidak membutuhkan gerakan ini untuk melawan musuh biasa. Orang yang bisa memaksanya menggunakan jurus ini pasti bisa melihat kekurangannya. Dia benar-benar tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Ada dua alasan utama mengapa kamu kalah dariku. Salah satunya adalah di bawah kaisar manusia, ras manusia memiliki keunggulan absolut. Alasan lainnya adalah Anda tidak memiliki pengalaman bertarung melawan manusia, apalagi pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya. Tentu saja kata-kataku tidak ditujukan padamu, tapi, Longchen berbicara dan melihat sekeliling ke semua pria kuat. Bagi kalian masing-masing di sini, kalian semua adalah bunga di rumah kaca dan katak sombong di dalam sumur. Anda. Kata-kata Longchen sekali lagi memicu kemarahan semua orang kuat yang hadir. Niat baik yang mereka miliki sebelumnya karena belas kasihan mereka langsung hilang. Tidak meyakinkan. Melanjutkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terkalahkan di bawah kaisar manusia, dan saya akan berubah menjadi seseorang yang berada di atas kaisar manusia. Kecuali Tuan Sihua, siapapun di antara kalian yang tidak menyukai saya bisa datang dan bertarung. Longchen berkata dengan ekspresi arogan. Tindakan Longchen menyebabkan keributan di seluruh penonton. Kalian pasti tahu kalau masih banyak tetua klan undet yang duduk di lapangan. Longchen ingin menantang seluruh klan undet. Liu Ruyang awalnya tersenyum, memuji Longchen karena menunjukkan belas kasihan dan memenangkan hati semua orang. Bagaimanapun juga, bagaimanapun juga, dia berasal dari klan undet, ini adalah rumahnya, dan dia tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah. Namun, Longchen tampak seperti dia akan menggulingkan seluruh klan mayat hidup, yang segera membuatnya marah, tetapi cuyau meraih tangannya dan tersenyum. Jangan khawatir, Longchen mengetahuinya dengan baik, ini adalah taktiknya. Taktik apa? Oh, apakah kamu tidak memahami orang-orangmu? Mereka meremehkan umat manusia karena mereka lemah dan licik. Mereka paling mengagumi yang kuat. Mengapa mereka begitu memuja kaisar? Bukankah karena dia yang terkuat di antara klan undet? Mengapa Sir Si Hua tidak bisa merespons semuanya sekaligus? Bukankah karena dia tidak bisa lebih kuat dari kaisar? Longchen melakukan ini untuk membangun citra dirinya yang kuat. Hanya orang kuat yang bisa meyakinkan mereka, jika tidak, mereka tidak akan pernah mengubah pandangannya terhadap umat manusia. Kata Chu Yao. Mendengar ini, Liu Ruan sepertinya mengerti, tapi jelas dia masih memiliki banyak kekurangan di hati orang-orang. Oke, ayo kita akhiri kompetisi ini. Jika Anda tidak menerimanya, Anda harus kembali dan bekerja keras untuk meningkatkan diri, daripada berteriak di sini dengan wajah memerah. Guru Si Hua akhirnya berbicara, menekan penonton. Kebisingan. Meskipun semua orang tidak puas, Liu Ru Jiao, yang sekuat Liu Ru Jiao, telah dikalahkan. Jadi, mungkin hanya ada dua orang yang memiliki peluang untuk mengalahkan Longchen. Apakah benar-benar perlu mengirim orang yang kuat dari tahap Ratu Dewa untuk mengambil tindakan? Apakah kamu masih menginginkan wajah klan undet? Semua orang pergi dengan ekspresi muram, dan pada akhirnya hanya Guru Si Hua yang tetap tinggal. Liu Ru Yan dan Cu Yao bergegas maju untuk memberi hormat. Liu Ru Yan sedang dalam suasana hati yang sangat baik hari ini. Dia marah pada Guru Si Hua karena keragu-raguannya saat menyelamatkan Longchen, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, Guru Si Hua tidak melakukan kesalahan apapun dan, pada akhirnya, dia masih mengambil tindakan. Sekarang, memikirkan tentang kata-kata menyakitkan yang dia ucapkan, dia merasa sangat malu. Bisakah kita mengobrol dengan baik? Tuan Si Hua bertanya ragu-ragu, melihat Liu Ru Yan selalu tersenyum. Kalau begitu selagi kalian ngobrol, aku akan menghindarinya dulu. Longchen juga bertanya dengan ragu-ragu. Tidak, tidak, aku hanya ingin menanyakan sesuatu padamu. Tuan Si Hua tersenyum. Liu Ru Yan ragu-ragu sejenak, merasa sedikit tidak nyaman. Dia takut Tuan Si Hua akan mengintrogasi Longchen, dan akan berakibat buruk jika sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi. Guru Si Hua sepertinya memahami pikiran Liu Ru Yan dan sedikit tersenyum. Hanya ngobrol tentang urusan keluarga. Dalam hal senioritas dalam umat manusia, sebagai ibu mertua, saya harus mengenal calon menantu saya. Mendengar ini, wajah cantik Liu Ru Yan memerah, tetapi dia merasa bahagia di hatinya, karena dia sudah mengenali Longchen dari nada bicara Master Si Hua. Liu Ru Yan juga dengan senang hati mengundang Guru Si Hua dan langsung menuju air terjun di puncak gunung. 5.866 Tuan Si Hua sepertinya baru pertama kali datang ke sini. Ketika dia melihat pemandangan sekitarnya, dia tidak bisa tidak memujinya. Liu Ru Yan sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, dan dia perlahan-lahan melepaskan kewaspadaannya terhadap Guru Si Hua, dan memberitahunya bahwa ini adalah pemandangan di dunia spiritual yang dia salin dari aslinya. Sambil memuji Guru Si Hua, dia juga mengambil jalan memutar untuk menanyakan situasi di dunia bawah. Liu Ru Yan secara alami tidak menyembunyikan apapun dan memberitahunya satu per satu. Baru kemudian Long Chen menyadari bahwa Tuan Si Hua tidak tahu apa-apa tentang masa lalu Liu Ru Yan. Baru hari ini dia memiliki kesempatan untuk benar-benar berkomunikasi dengan Liu Ru Yan. Dari tatapan mata Guru Si Hua yang cermat, Long Chen tahu bahwa dia sangat mencintai Liu Ru Yan. Namun, cara Guru Si Hua mengekspresikan emosinya relatif lebih tertutup. Mungkin Liu Ru Yan tidak bisa merasakan cinta keibuan seperti itu. Pada saat yang sama, karena berbagai aturan dan konsep klan abadi dan apa yang dikenakan Liu Chang Tian padanya, hal itu membuatnya merasa tidak nyaman. Dia dan Tuan Si Hua juga merasa jijik. Tapi hari ini berbeda. Kata-kata Guru Si Hua membuat Liu Ru Yan langsung merasa dekat dan mempercayainya, dan dia tahu segalanya tentangnya. Guru Si Hua tampaknya sangat tertarik dengan urusan benua Tian Wu dan mengajukan banyak pertanyaan. Long Chen tidak bisa menahan tawa. Ini menanyakan tentang saya secara tidak langsung. Liu Ru Yan tidak punya rencana sama sekali, dia hanya mengatakan apapun yang dia inginkan, bahkan hal-hal yang memalukan itu membuat Long Chen terdiam beberapa saat. Mereka bertiga berbicara dan tertawa, dan Long Chen merasa malu di sampingnya. Namun, melihat kesenjangan antara Master Si Hua dan Liu Ru Yan terbuka, Long Chen merasa jauh lebih santai. Meskipun Liu Chang Tian dihormati sebagai seorang kaisar, apa yang terjadi dengan kaisar? Bisakah itu menghalangi angin dari bantal? Selama Master Si Hua ada di pihak mereka, akan ada ruang untuk bermanufar. Long Chen, apa pendapatmu tentang murid klan abadi? Setelah mereka bertiga bercanda sebentar, Tuan Si Hua memandang Long Chen dan berkata dengan serius. Bicaralah dengan baik. Liu Ru Yan takut Long Chen akan meremehkan murid klan abadi dan menghancurkan suasana baik yang baru saja dibangun hanya dengan satu kalimat. Long Chen merenung sejenak dan berkata, Murid klan abadi sangat kuat, tapi tidak berguna. Kalian, Liu Ru Yan menatap dengan marah, mengapa orang ini seperti ini? Saya juga anggota klan abadi. Oh, mengapa tidak ada gunanya? Tuan Si Hua tidak marah dan berkata sambil tersenyum tipis. Bukankah percuma jika kamu memiliki kekuatan yang besar tetapi tidak tahu cara menggunakannya? Long Chen merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya. Guru Si Hua merenung sejenak dan berkata, Kami, klan abadi, tidak berpikiran cerah. Tolong, bisakah Anda lebih berterus terang? Ketika Long Chen hendak berbicara, dia melihat Cu Yao mengedipkan mata padanya, menyuruhnya berbicara dengan bijaksana dan tidak menggunakan wajah orang lain sebagai alas sepatu. Guru Si Hua tersenyum dan berkata, Tidak masalah, katakan saja apa yang ingin Anda katakan, dan cobalah untuk berterus terang, kemampuan pemahaman kita relatif buruk. Melihat sikap Lord Si Hua, Long Chen tidak bisa tidak mengaguminya. Benar saja, semakin tinggi tingkat kultifasinya, semakin rendah hati seseorang. Botol yang penuh tidak akan mengeluarkan suara apapun, tetapi botol yang setengah penuh akan berbunyi. Memang tidak mudah untuk menjadi sekuat master Si Hua, dan untuk bisa bertanya tanpa rasa malu, Long Chen berkata dengan serius. Terima kasih kepada Tuan Si Hua karena begitu perhatiannya, saya harus mengatakan yang sebenarnya, jika tidak, saya akan menyesal atas kepercayaan Tuan Si Hua. Sejujurnya, murid klan abadi kami kuat, tetapi sifat mematikan mereka sangat lemah. Bahkan 30% dari kekuatannya sendiri belum digunakan. Jika tebakan saya benar, metode serangan dan rutinitas pertarungan Liu Rujiao dan Liu Qingyu masih dalam gaya era kekacauan. Petik 2. Tuan Si Hua mengangguk. Long Chen benar, klan undet selalu mengikuti metode pewarisan dan gaya bertarung tertua. Long Chen melanjutkan, tahun-tahun terus berubah, waktu pun berubah, gaya dan ritme bertarung ini telah lama dihilangkan. Itu tidak benar, semakin tua seni bela diri, keterampilan tempur, kekuatan magis, semakin kuat mereka. Liu Ruyan tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas. Long Chen mengangguk dan berkata, ini benar, tetapi mereka semua sudah mati, dan orang yang mengendalikan mereka masih hidup. Sejak era kekacauan, hukum dunia semakin memudar, aura semakin tipis, sumber daya semakin ketat, dan persaingan semakin ketat. Untuk bertahan hidup, sistem pertarungan terus berkembang dan berkembang, yang mengakibatkan orang-orang kuat modern memiliki kesadaran tempur yang sangat kuat. Sama seperti saya, apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak berani menjadi kuat, kalau tidak saya akan mati. Jika aku mati, menantu perempuan cantik sepertimu harus tetap menjadi janda. Bah, bah, bah. Melihat Long Chen semakin lepas kendali, Cu Yao buru-buru berkata, jangan ucapkan kata-kata sial itu, bicarakan bisnis jika ada yang harus dilakukan. Long Chen berkata dengan serius, yang saya maksud adalah sistem pertarungan, gaya, dan metode klan undet terlalu tua dan tidak bisa mengikuti perkembangan saman. Terus terang saja, mereka telah tersingkir. Jika tebakanku benar, klan Daluo Qinglian datang untuk menguji, juga untuk melihat apakah klan abadi masih terjebak di masa lalu. Lihatlah klan Dimana Water Lily, mereka sudah mulai bekerja sama dengan Brahma dan klan Yansu. Jika klan mayat hidup masih mengalami stagnasi, saya khawatir. Tidak hanya akan sulit untuk mengembalikan kejayaannya, tetapi jika tidak bekerja dengan baik, itu juga akan. Kata-kata terakhir Long Chen tidak diucapkan, tapi maknanya sudah jelas. Meskipun klan Daluo Qinglian telah dimusnahkan sepenuhnya, tidak bisakah pesannya disampaikan seperti ini. Jika demikian halnya, maka terlalu kecil untuk meremehkan metode Brahma. Long Chen yakin bahwa situasi di sini pasti sudah dipahami sepenuhnya. Master Si Hua terdiam beberapa saat dan berkata, jika Anda mengikuti ide Anda, bagaimana seharusnya klan undet melanjutkan. Long Chen berkata, Brahma Agung pasti sudah mengetahui situasi di pihak kita. Jika prediksi saya benar, dia akan sangat puas saat melihat klan abadi masih stagnan dan stagnan. Untuk waktu yang lama, dia berusaha untuk tidak mengganggu kami, tetapi ketika dia ingin berurusan dengan kami, itu akan menjadi pukulan telak, tidak meninggalkan peluang. Jadi pertempuran ini sangat bermanfaat bagi kami. Jika kita bisa memanfaatkan waktu ketika Brahma lumpuh untuk segera meningkatkan kekuatan klan undet, kita akan bisa menghadapi serangan petir dengan tenang di masa depan. Petik 2 Lalu bagaimana cara meningkatkannya dengan cepat? Tuan Si Hua bertanya. Saya punya cara, kata Long Chen. Tapi Long Chen hanya mengucapkan empat kata ini, lalu berhenti dan menatap guru Si Hua dengan tenang. Master Si Hua tertegun untuk waktu yang lama, dan tidak menunggu kata-kata Long Chen. Dia tidak tahu apa maksud Long Chen. Kamu bisa memberitahuku jika kamu punya cara. Liu Ruan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Long Chen berkata dengan ekspresi malu di wajahnya, metode ini adalah rahasia yang tidak diturunkan dalam keluarga panjang kita. Itu selalu diteruskan ke dalam tetapi tidak keluar. Hal ini diteruskan kepada laki-laki tetapi tidak kepada perempuan. Tentu saja, jika Ruan menikah denganku, aku tidak akan merahasiakannya, tapi Ruan belum menikah. Kata-kata Long Chen gelombang tidak peduli betapa bodohnya Tuan Si Hua, dia mengerti maksudnya. Terus terang, dia ingin Liu Chang Tian bersikap. Tuan Si Hua tidak bisa menahan senyum. Anak laki-laki ini sangat licik. Apakah ini berarti tidak membiarkan kelincinya hilang dari pandangan? Melihat Long Chen menolak untuk terus berbicara, Guru Si Hua mengobrol dengan Liu Ruan dan yang lainnya sebentar sebelum pergi. Long Chen, kamu mengancam. Oke. Setelah Tuan Si Hua pergi, Cu Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Ini bukan ancaman, saya ingin menunjukkan kepada calon mertua saya. Menghadapi orang sekuat itu, jika saya lemah, dia hanya akan meremehkan saya. Ini adalah tipuan untuk menyerang jantung. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata. Cu Yao dan Liu Ruan tidak begitu mengerti, tapi karena itu adalah keputusan Long Chen, mereka tidak bertanya lagi. Mereka bertiga sedang mengobrol dan bercanda di sini. Dua hari kemudian, sebuah dekret dikirim, mengumumkan kehadiran mereka. Yang akan datang. Ketika Long Chen mendengar ini, semangat juangnya tiba-tiba menjadi tinggi, dan dia ingin menunjukkan kepadaku seperti apa calon ayah mertuanya nantinya. 5867. Liu Chang Tian adalah kaisar klan Ming Liu dan pemimpin semua klan abadi. Bahkan di era kekacauan, dia adalah seorang raksasa. Liu Chang Tian tidak melewati larangan tersebut. Dia hanya mengandalkan kekuatan abadinya untuk bertahan selama bertahun-tahun dan berdiri saat ini. Dia tidak menerima larangan tersebut karena harga dirinya tidak memungkinkan dia untuk menghindari tebasan surga. Ketika menghadapi kesulitan apapun, dia hanya akan menghadapinya dan tidak pernah mundur. Di aula utama, di depan meja panjang, Liu Chang Tian memimpin. Dia tampan dan agung, dengan rambut panjang tergerai, namun pelipisnya sudah beruban. Ini adalah jejak yang ditinggalkannya selama bertahun-tahun. Bahkan sebagai orang kuat di level ini, dia masih tidak bisa menahan pedang waktu. Sepasang mata bagaikan bintang di malam yang gelap, seolah bisa melihat segala sesuatu di dunia. Saat ini, dia memandang orang-orang di sekitarnya dengan dingin, wajahnya muram. Dia ingin melihat Long Chen, tetapi Tuan Si Hua mengatur meja panjang. Termasuk Master Si Hua, 36 lelaki tua berkuasa dari klan Aba dihadir. Long Chen, Liu Ruan dan Cu Yao diatur di kursi terakhir, tetapi kebetulan mereka berada jauh dari Liu Chang Tian. Ketika sosok Liu Chang Tian tiba, semua orang buru-buru berdiri, tetapi melihat wajah Liu Chang Tian yang pucat, banyak tetua senior yang ketakutan dan tidak berani mengatakan sepatah katapun. Mereka bingung dan tidak tahu mengapa wajah Kaisar begitu jelek. Liu Chang Tian memandang Guru Si Hua. Pertemuan ini diatur oleh Guru Si Hua. Namun, dia tidak menyangka Guru Si Hua akan mengatur pertemuan seperti itu. Dia adalah seorang Kaisar yang tinggi dan perkasa. Dia biasanya duduk di aula utama, memandangi para menterinya. Bagaimana dia bisa duduk sejajar dengan orang lain? Selain itu, hanya saja kami sejajar dengan para eksekutif senior. Ada tiga junior di sini. Apa maksudnya ini, Tuan Si Hua? Tuan Si Hua berkata dengan tenang, Tuan Kaisar, banyak hal terjadi selama retret Anda. Anda ingin memanggil Long Chen, dan pertemuan akan segera diadakan. Si Hua membuat keputusan tanpa izin. Dua hal. Mereka bersama. Liu Chang Tian memandang Guru Si Hua. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui apa yang dipikirkan Guru Si Hua? Dia sengaja mengundang para pejabat senior ini untuk datang ke sini agar dia bisa menahan diri dan tidak terlalu mempermalukan Long Chen. Jangan sampai dia kehilangan martabat dan martabatnya. Bagaimana umat manusia kecil memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam Dewan Klan kita? Kualifikasi apa yang harus dimiliki agar setara dengan saya? Apakah dia layak? Liu Chang Tian berteriak dengan dingin, tidak memberikan muka apapun kepada para menteri dan Tuan Si Hua. Ekspresi Liu Ruyan dan Cu Yao tiba-tiba berubah, dan kemarahan Long Chen melonjak ketika mendengar kata-kata ini. Long Chen berkata dengan marah, umat manusia kecil. Ras manusia kecil dapat mencapai puncak dari semua ras, menguasai delapan daerah terlantar dan dunia, dan memimpin sebuah era. Kamu Liu Chang Tian sangat hebat, kenapa kamu tidak memimpin Klan Undet sekali saja? Jika Anda benar-benar hebat, apakah Anda akan menumbangkan hukum surga, menghancurkan alam kaisar manusia, dan membiarkan ras Undet mengatasi penghalang ini? Manusia kecil bisa melakukannya, tapi Anda tidak bisa. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berbicara omong kosong kepada saya? Apakah Anda pikir Anda hebat karena kekuatan Anda? Terus terang, jika Anda bersaing dengan saya di ranah yang sama, apakah Anda percaya jika saya membantu Anda? Petik 2. Debu Panjang Liu Ruan dan Cu Yao sangat ketakutan karena kata-kata Long Chen. Apakah orang ini gila? Bukankah kamu mengatakannya dengan baik sebelum kamu datang? Haruskah kita menganggap perdamaian sebagai hal yang paling penting dan toleransi sebagai prioritas tertinggi, dan mencoba mencari cara untuk bekerja sama dengan Guru Si Hua untuk membujuk Liu Chang Tian? Mengapa mereka memulai pertengkaran di kalimat pertama, dan kata-kata Long Chen terlalu tidak menyenangkan? Dalam kemarahan Liu Chang Tian, dia bisa membunuh mereka semua hanya dengan satu pikiran. Anda tahu, Liu Chang Tian adalah otoritas absolut dan orang paling berkuasa di klan abadi. Merupakan semacam penghujatan bagi orang lain untuk berbicara keras kepadanya, tetapi Long Chen menunjuk ke hidung Liu Chang Tian dan mengutuknya, Liu Ruan dan Cu Yao sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Dan para tetua senior itu juga ketakutan saat ini. Anda mencari kematian, tolong jangan libatkan kami. Meskipun kami lebih tua, kami belum cukup hidup. Setelah mendengarkan kata-kata Long Chen, wajah Liu Chang Tian tiba-tiba menjadi pucat, dan niat membunuh melonjak. Tapi saat ini, Long Chen mengabaikan penghalang Liu Ruan dan Cu Yao, menunjuk Liu Chang Tian dan berkata, Kenapa kamu berpura-pura menjadi serigala berekor besar? Katakan saja, apakah yang saya katakan itu benar atau salah? Apa? Anda tidak bisa membantah dengan mulut Anda, dan Anda tidak boleh kalah, jadi Anda ingin menggunakan kekerasan. Oke, jika Anda memiliki kemampuan, tekan kultifasi Anda ke alam suci surgawi, dan biarkan semua orang bersaing. Takut kalah. Oke, ayo, ayo, tampar aku sampai mati dan biarkan aku melihat bagaimana kaisar agung dari klan undet menggunakan kekuatannya untuk menindas yang kecil dan membunuh orang suci surgawi umat manusia. Saat Long Chen berbicara, dia benar-benar menjulurkan kepalanya ke depan, seolah-olah dia akan dipukuli olehmu. Dia tidak berbeda dengan bajingan. Anda. Liu Chang Tian sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, tinjunya mengepal keras, dan dia ingin melangkah maju dan menghancurkan anak ini sampai mati. Tapi dia adalah kaisar dari klan abadi. Belum lagi ada begitu banyak orang yang hadir, bahkan jika dia sendirian, dia tidak dapat menyerang orang suci surgawi yang kecil. Faktanya, Long Chen telah menebak secara kasar karakter Liu Chang Tian sebelum dia datang, dan setelah melihatnya secara langsung, dia semakin yakin dengan tebakannya. Sangat sulit untuk mendapatkan persetujuan dari orang seperti itu, terutama jika orang tersebut memiliki praduga, dan hampir tidak mungkin untuk mengubah idenya. Long Chen hanya bunuh diri dan hidup kembali. Bagaimanapun, dia bukanlah tipe orang yang bisa menerima amarah, jadi dia hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Liu Chang Tian menunjuk ke arah Long Chen dan mengutuk, bodoh, seorang anak dengan mulut kuning, yang tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi. Saat saya menaklukkan semua ras, nenek moyang Anda tidak tahu di mana mereka bermain lumpur. Long Chen tidak sopan, dan menjawab dengan mencibir, kamu adalah manusia biasa, pencuri tua dengan janggut abu-abu, kamu telah hidup sia-sia selama bertahun-tahun tanpa akhir, tetapi kamu tidak tahu perubahan zaman, dan kamu hanya tahu bagaimana membenamkan diri dalam kejayaan masa lalu. Anak bodoh, anak berlidah kuning, laki-laki berkepala terang, dan pencuri tua berjanggut abu-abu. Mendengar kata-kata kutukan yang dipertukarkan di antara mereka, Liu Ruyan dan Chu Yao hampir pingsan, dan pikiran mereka menjadi kosong. Bocah berbahaya? Kamu tahu bahwa kaisar ini tidak bisa menekan kultifasinya, jadi kamu memprovokasi dia dengan tidak bermoral, kan? Liu Chang Tian berkata dengan ekspresi menyeramkan. Liu Chang Tian terlalu kuat, belum lagi menekannya ke alam suci surgawi, dia bahkan tidak bisa menekannya ke tahap ratu ilahi. Jika dia bisa melakukannya, dia pasti akan menghadapi bocah sombong ini. Berhenti sebentar. Cih, saya, Tuan Long San, tidak suka menggunakan trik kotor itu. Dengan tingkat kultifasi yang sama, saya akan membantu Anda, bukan untuk membuat Anda marah, atau mempermalukan Anda, tetapi untuk memberitahu Anda bahwa ini adalah fakta. Jika-jika Anda tidak menerimanya gelombang, ayo bertaruh. Long Chen mencibir. Anda jelas tahu bahwa saya tidak bisa menekan kultifasi saya, bagaimana Anda bisa membandingkannya? Liu Chang Tian berkata dengan dingin. Itu mudah. Ada banyak murid muda dari klan abadi. Anda dan saya masing-masing akan memilih satu untuk mengajari mereka cara berlatih. Sepuluh hari kemudian, kita akan menang atau kalah dalam pertempuran. Long Chen berkata tanpa ragu-ragu. Mendengar apa yang Long Chen katakan, jantung Liu Ruan dan Chu Yao berdebar kencang. Baru pada saat itulah mereka memahami strategi Long Chen. Oke, aku berani bertaruh denganmu. Mendengar kata-kata Liu Chang Tian, Long Chen tiba-tiba merasa nyaman, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Melihat senyuman di bibir Long Chen, Liu Chang Tian mendengus dingin. Bajingan kecil, apa menurutmu kamu bisa menang? Deng tua, menurutmu aku akan kalah. Long Chen balas mencibir. Semua orang yang hadir. Petik 2. Petik 2. 5.868 Meskipun Liu Chang Tian tidak mengerti apa yang dimaksud Lao Deng, dia tahu itu bukan kata yang baik setelah mendengar nada bicara Long Chen. Dalam hidupnya, dia belum pernah melihat junior yang sombong. Seorang pria yang bisa membunuh seseorang hanya dengan satu nafas tidak memiliki rasa takut di depannya. Dia telah mendapatkan banyak pengalaman. Melihat wajah Liu Chang Tian pucat, bahkan lapisan es pun bisa menggantung di wajahnya, tapi dia selalu bisa menahan diri. Hal ini membuat Guru Si Hua merasa lega dan diam-diam lega. Namun para menteri setia dan tetua dari klan abadi yang hadir begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka belum pernah mengalami pemandangan seperti itu seumur hidup mereka. Liu Chang Tian menarik nafas dalam-dalam, mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri dan berkata, ada banyak murid kaisar miau dari klan abadi, Anda dapat memilih sesuka Anda, dan saya akan membuat Anda yakin bahwa Anda akan kalah, sehingga Anda akan kalah. Tidak mengetahui ketinggian dunia. Saya akan memilih Liu Ru Jiao. Dia peringkat ketiga, dan saya serahkan pada Anda. Long Chen berkata dengan arogan. Mendengar kata-kata Long Chen, kemarahan Liu Chang Tian yang baru saja diredam tiba-tiba mulai berkobar lagi. Betapa bodohnya bocah kecil ini hingga mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Liu Chang Tian sangat marah hingga dia hampir tidak bisa bernafas. Dia menggoyangkan jarinya dan menunjuk ke arah Long Chen. Bajingan kecil, aku akan memilih Liu Qingyu yang dikalahkan olehmu. Sepuluh hari kemudian, keduanya akan bertarung. Jika kamu kalah, aku tidak akan mengambil nyawamu. Berlutut saja di luar istana, membungkuk ke tanah, dan bernyanyi dengan keras. Sepuluh ribu kali, saya anak nakal. Oke, jika kamu kalah, aku tidak ingin kamu berlutut di tanah. Anda cukup mengatakannya sepuluh ribu kali, saya laodeng. Long Chen berkata tanpa basa-basi. Oke, aku menunggumu. Panggilan. Liu Changtian melambaikan lengan bajunya, dan sosoknya langsung menghilang kaola, hanya menyisakan sekelompok pria tua yang diam-diam menyeka keringat. Tuan Sihua, ini seorang lelaki tua tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Tuan Sihua dengan ekspresi bingung di wajahnya. Bukankah dia sedang membicarakan hal-hal penting? Kaisar tidak mengatakan apa-apa, dia bertukar kata-kata makian dengan seorang pria kecil lalu pergi. Situasi macam apa ini? Yang mulia Kaisar sedang dalam suasana hati yang buruk. Mari kita bahas di lain hari. Terima kasih atas kerja kerasmu. Saat Lord Sihua berbicara, dia membujuk yang lain untuk pergi. Untuk sementara, hanya empat Long Chen yang tersisa di Aula Utama. Saat ini, Liu Ruan dan Chu Yao pulih dari keterkejutannya. Liu Ruan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Long Chen, tidak peduli apapun yang terjadi, dia tetaplah ayahku dan calon ayah mertuamu. Bagaimana kamu bisa memperlakukan dia seperti ini? Long Chen merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya. Anda juga telah melihat bahwa Tuan Kaisar tidak mudah bergaul. Jika Anda ingin berbicara dengannya, Anda harus mendapatkan kualifikasinya. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan melihatku. Bagaimana aku bisa akrab dengannya? Tapi kamu menyatakan perang terhadap Kaisar. Kata Chu Yao buru-buru. Tidak ada jalan. Jika Anda ingin mendapatkan rasa hormat dari yang kuat, Anda harus mengandalkan kekuatan untuk bertarung. Long Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tuan Sihua, saya ingin menanyakan satu hal kepada Anda. Tolong bantu saya menghubungi Liu Ru Jiao. Dia harus bekerja sama sepenuhnya dengan saya dalam masalah ini. Kalau tidak, aku akan menjadi anak nakal. Mendengar bocah cilik itu, Tuan Sihua, Liu Ruyan dan Chu Yao tidak bisa menahan tawa. Sungguh lucu memikirkan Kaisar yang bermartabat dan bocah cilik di mulutnya. Hanya saja suasananya terlalu serius dan tegang saat itu, dan tidak ada yang berani tertawa. Terutama karena Liu Chang Tian memiliki status bangsawan dan tidak pernah memiliki kebiasaan mengumpat. Mungkin di matanya, bocah cilik sudah menjadi kata yang paling kejam dan memalukan. Tuan Sihua dan Liu Chang Tian sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia melihatnya mengutuk. Rasanya lucu ketika dia memikirkannya. Saya akan berbicara dengan Liu Ru Jiao sekarang dan memintanya untuk bekerja sama sepenuhnya dengan Anda. Kata Tuan Sihua. Hanya saja Tuan Sihua tidak mengatakan apa-apa lagi, yaitu, kami tidak bisa membiarkan Anda kalah terlalu buruk. Karena Kaisar tidak pernah memberikan nasihat kepada siapapun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, karena tidak ada seorang pun yang bisa jatuh ke matanya. Liu Chang Tian adalah keajaiban luar biasa dari klan abadi. Dia telah ada selama-lamanya. Selama bertahun-tahun, banyak orang berharap menerima bimbingan dari Kaisar. Dan Liu Qingyu beruntung hari ini. Sebuah kue besar menghantam kepalanya. Bukan karena bakatnya yang bagus, tapi karena bakatnya yang pas-pasan dan dia dikalahkan oleh Guo Long. Debu di tangan. Bisa dibayangkan Liu Qingyu akan menjadi gila karena kegembiraan ketika dia tahu bahwa dia akan menerima bimbingan pribadi dari Kaisar. Kembali ke kediaman mereka, Liu Ru Yan dan Cu Yao tampak sedih. Long Chen tidak mungkin menang dalam kompetisi ini. Kekuatan Kaisar berada di luar imajinasi mereka. Di era kekacauan, Kaisar berperang melawan semua ras, dan dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, dia mencoba yang terbaik untuk melindungi kelanjutan ras undet. Ini menunjukkan betapa kuatnya dia. Dan Kaisar tidak pernah menerima murid. Dari sini kita bisa melihat betapa sombongnya dia. Jika dia memberikan bimbingan kepada seseorang, promosi apa yang akan didapat orang tersebut. Berbeda dengan warisan umat manusia, warisan klan abadi dapat dilanjutkan melalui jiwa garis keturunan. Kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya dapat ditransfer dalam sekejap. Bagaimana Longchen bisa mendapatkan keuntungan seperti itu? Kekalahan Longchen hanya akan membuat Liu Changtian semakin meremehkannya, dan dia akan segera diusir dari klan undet. Pada saat itu, tidak akan ada ruang untuk bermanufar, dan kemana Liu Ruyang akan pergi. Bagaimana cara Cu Yao memilih? Tinggalkan atau tinggal? Tapi sekarang situasinya tidak bisa diubah dan mereka hanya bisa bergerak maju. Mereka tidak berani menunjukkan terlalu banyak kekhawatiran, agar tidak mempengaruhi Longchen. Tapi melihat tampilan percaya diri Longchen, mereka merasa sedikit lebih terhibur. Mungkin Longchen bisa menciptakan keajaiban lain. Guru Si Hua sangat efisien. Setengah jam kemudian, Liu Rujiao datang. Liu Rujiao datang dan mengertakan gigi dan berkata, Mengapa memilih saya? Jika Anda memilih Liu Minghao, mungkin saya bisa mendapatkan nasihat dari Kaisar. Longchen terdiam beberapa saat, Apakah kamu bodoh? Betapapun kuatnya Sang Kaisar, itu karena dia sendiri yang kuat, namun bukan berarti murid yang dia ajar harus kuat. Jika Kaisar benar-benar memiliki kemampuan itu dan mengajarkan semua keahliannya, apakah klan abadi masih diburu dengan menyedihkan saat itu? Sekalipun dia mengajari Anda hal-hal yang bisa dia kendalikan, Anda tidak bisa mengendalikannya. Jika tidak, klan abadi tidak hanya akan memiliki satu Liu Chang Tian, apakah Anda mengerti? Kamu berkepala besar, Kenapa kamu tidak tahu cara berpikir? Petik 2 Setelah dimarahi oleh Longchen, Liu Rujiao tercengang. Dia sepertinya berpikir bahwa apa yang dikatakan Longchen masuk akal. Kaisar tidak memiliki murid selama bertahun-tahun. Itu karena tidak ada yang bisa mewarisi kekuatan gaibnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa pelit? Melihat Liu Rujiao berhenti berbicara, Longchen tidak bisa menahan senyum dan berkata, anak-anak klan abadi benar-benar tidak bersalah. Tidak masalah jika mereka seperti selembar kertas kosong, sangat mudah untuk mengajari mereka. Izinkan saya mengajukan pertanyaan, jika saya mengajari Anda keterampilan unik saya, apakah Anda akan dengan sengaja melepaskan diri saat bertemu Liu Qingyu? Kata Longchen. Apakah kamu bercanda? Saya, klan undet, paling menghargai komitmen. Tuan Si Hua memerintahkanku untuk bertarung mewakilimu. Saya harus berusaha sekuat tenaga. Bagaimana saya bisa melepaskannya? Selain itu, menyerang yang mulia Kaisar Gelombang tak seorang pun di klan undet akan melakukan itu merupakan semacam penghujatan terhadap murid Kaisar. Liu Rujiao berkata dengan marah. Itu bagus, aku akan menjadikanmu master peringkat ketiga di antara generasi muda klan abadi. Longchen berkata dengan percaya diri. Ketika Liu Rujiao mendengar apa yang dikatakan Longchen, dia memutar matanya dengan marah, saya sudah berada di peringkat ketiga, oke? Cih, maksudku kamu akan menjadi master terkuat di antara generasi muda selain Ruyan dan Yaur. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai uji cobanya. Langkah pertama adalah bertahan dalam tiga napas percobaan tanpa terbunuh. Kata Longchen. Apa? Liu Rujiao tidak mengerti apa maksud Longchen. Ledakan. Tiba-tiba, pohon berlapis tujuh harta karun membuka langit, dan dunia di depan Liu Rujiao berubah. Makhluk menakutkan yang tak terhitung jumlahnya datang berbondong-bondong ke arahnya. Uff. Sebelum Liu Rujiao mengerti apa yang sedang terjadi, kepalanya dipenggal dengan belati tajam. 5.869 Liu Rujiao berseru, dan dia mundur dari kibau glazed face dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Baru saja, sebilah belati memotong kepalanya, selusin pedang tajam menusuk tubuhnya, dan sosok aneh mirip ular piton yang tak terhitung jumlahnya menjerat tunggulnya dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Liu Rujiao gemetar ketakutan, dia belum pernah mengalami kematian yang begitu realistis dalam hidupnya. Longchen memandang Liu Rujiao dengan jijik, saya pikir kamu setidaknya bisa bertahan untuk satu nafas. Aku sangat memikirkanmu. Longchen tidak menyangka bahwa pada saat kematiannya, Liu Rujiao akan menjadi sangat tak tertahankan. Dia langsung terbunuh oleh satu pukulan, tidak menyisakan ruang untuk kekuatannya digunakan. Di mana tempat itu, Liu Rujiao berkata dengan suara gemetar. Itu adalah ruang kibau. Semua orang dan monster di dalamnya disalin oleh kibau space setelah saya membunuh mereka. Anda baru saja masuk, dan makhluk terkuat telah mati sebelum dia dapat mengambil tindakan. Klan undet yang hebat ini sungguh mengesankan. Longchen berkata dengan nada menghina. Anda. Liu Rujiao kaget dan marah. Mata Longchen yang menghina dan nada merendahkannya membuatnya tidak bisa menerimanya. Jangan tinggalkan aku sendiri, cepat masuk. Longchen berteriak dan mengaktifkan ruang, langsung menarik Liu Rujiao ke medan perang kibau lagi. Engah kepulan-kepulan. Kali ini, Liu Rujiao belajar menjadi pintar, dan segera melepaskan jurus pamungkasnya. Cabang-cabang pohon willow yang tak berujung melonjak, menutup langit dan bumi, mencoba menciptakan perlindungan bagi dirinya sendiri. Uff. Akibatnya, pedang tajam mengabaikan pertahanannya, menembus perisainya, dan menusuk tepat di antara alisnya. Ah. Liu Rujiao berteriak, dan pemandangan di depan matanya berubah. Dia muncul di depan Longchen lagi. Dia menyentuh alisnya dengan ekspresi ngeri, dan menemukan bahwa semuanya hanyalah ilusi, dan kemudian dia perlahan menjadi tenang. Namun, melihat Longchen menatapnya dengan wajah dingin, Liu Rujiao meraung. Ruang macam apa ini? Bisakah pedang manusia menembus pertahananku? Saya tidak percaya. Cih, ada banyak hal yang tidak kamu percayai. Pria itu berasal dari sekte Dewa Pedang Lingtian, dan dia adalah pendekar pedang yang handal. Saat Anda mengucapkan mantra, semua energi terkonsentrasi di kepala Anda. Jika Anda tidak dapat membunuh Anda dengan kekuatan budidaya pedang, maka ada hantu. Longchen mengerutkan bibirnya dan berkata, Itulah kultifator pedang, kultifator pedang legendaris dengan kekuatan serangan terbaik. Liu Rujiao berkata dengan heran. Bagaimana menurutmu? Berhentilah bicara omong kosong, aku mengandalkanmu untuk membantuku memenangkan lampu tua itu, biarkan aku masuk. Setelah Longchen selesai berbicara, dia tidak memberi Liu Rujiao kesempatan untuk bernapas, dan tidak peduli sama sekali bahwa dia baru saja melakukannya. Kepanikan yang ditinggalkan karena terbunuh sekali lagi menariknya ke ruang kibao. Ah! Ceritan itu naik dan turun satu demi satu. Hanya dalam setengah batang dupa, Liu Rujiao terbunuh ratusan kali. Rasa sakit fisik dan ketakutan mental hampir menyiksanya hingga pingsan, tetapi Longchen tidak peduli dengan hidup atau matinya dan terus melemparkannya ke ruang tujuh harta karun. Liu Rujiao mempertahankan kemampuan paling primitif dari klan undet. Dia bukan orang sungguhan. Jiwa dan kemauannya tidak mudah hancur, dan rasa sakit fisiknya tidak sesensitif yang dialami umat manusia. Dia bisa menanggungnya. Apakah kamu bodoh? Ketakutan tidak ada gunanya? Hadapilah dengan berani. Jangan bersembunyi, lawan dia secara langsung. Apakah kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk mati bersama musuh? Apakah kamu idiot? Saat menghadapi pengepungan, Anda harus berhadapan dengan orang yang memberikan ancaman terbesar terlebih dahulu. Apakah ada gunanya membunuh minion itu? Jangan takut, lanjutkan, kamu adalah klan undet yang hebat. Apakah kamu ingin diinjak-injak oleh klan manusia kecil? Long Chen terus berteriak dan membuat Liu Rujiao kesal. Saat ini, rambut Liu Rujiao acak-acakan, seperti orang gila, mengertakkan gigi dan melawan musuh yang tak ada habisnya. Ini adalah perang nyata dengan semua ras, karena Long Chen membunuh terlalu banyak orang, dari semua ras, tanpa akhir. Dan orang-orang di sini memiliki jurus terkuat segera setelah diluncurkan, semuanya merupakan jurus besar yang dapat membunuh dalam satu pukulan. Liu Rujiao terbunuh setiap saat dan sedang terburu-buru. Dia dibunuh tanpa henti. Dia belum keluar dari ruang kibau. Setelah menarik napas, Long Chen melemparkannya lagi. Liu Rujiao tidak tahu apa itu neraka, tapi dia merasa berada di neraka saat ini. Perasaan bahwa hidup lebih buruk daripada kematian hampir membuatnya pingsan dan ingin menyerah berkali-kali. Tapi setiap kali Long Chen mengejeknya dengan klan undet yang besar, dia mengertakkan gigi dan melawan dengan gila-gilaan. Seiring berlalunya hari, Liu Rujiao meninggal berkali-kali, dan aura ganasnya berangsur-angsur naik, akhirnya menunjukkan padanya kekuatan tempur yang diharapkan dari orang kuat di level ini sudah bisa bertahan lima napas di ruang kibau. Melihat ini, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk diam-diam memuji di dalam hatinya. Potensi klan undet sungguh luar biasa. Di bawah pemolesan Long Chen, Liu Rujiao secara bertahap kehilangan karatnya, mengungkapkan sisi aslinya. Ketika Liu Rujiao benar-benar bisa menghadapi kematian, dan ketakutan tidak akan menyebabkan tekanan yang besar, serangannya mulai menjadi lebih tajam, dan gerakannya secara bertahap menjadi tidak terlalu kacau dan lebih metodis, dengan beberapa serangan dan pertahanan yang berlebihan. Secara alami tersingkir, dan secara bertahap menunjukkan penampilan seorang master. Melihat serangan Liu Rujiao secara bertahap mulai berjalan sesuai rencana, didorong oleh naluri hidupnya, dia secara alami membentuk semangat juang. Long Chen awalnya mengira akan membutuhkan dua hari untuk mencapai level yang diharapkan. Kemajuan Liu Rujiao jauh melebihi ekspektasi Long Chen, dan Long Chen tiba-tiba merasa jauh lebih santai. Long Chen, bisakah kita memasuki ruang tujuh harta karun dan mulai berlatih? Long Chen melatih Liu Rujiao, sementara Cuyao dan Liu Ruyan mengawasi dari kejauhan. Mereka melihat Liu Rujiao jatuh kesurupan untuk sesaat dan berteriak ketakutan untuk sesaat. Meskipun mereka tahu dia sedang berlatih, mereka tidak mengetahui rahasia di baliknya. Namun, mereka melihat aura Liu Rujiao meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan temperamennya terus berubah. Terus berubah, saya tidak bisa tidak menantikan kibau spes Long Chen. Sekarang Long Chen akhirnya bebas, Cuyao dan Liu Ruyan bergegas maju, keduanya ingin mencobanya. Long Chen berkata, bahkan jika kalian berdua tidak datang, aku akan tetap mencarimu. Selama waktu ini di hutan iblis abadi, kesadaran bertarungmu telah merosot terlalu serius. Saatnya untuk mendapatkan kembali perasaan bertarung. Kamu tahu, apa itu perasaan? Bukankah perasaan hanyalah sebuah perasaan? Itu adalah kesadaran naluriah untuk bertarung. Liu Ruyan membuka matanya lebar-lebar dan berkata, apakah ada penjelasan lain untuk ini? Long Chen menggelengkan kepalanya, perasaan sebenarnya terdiri dari dua kata, yaitu perasaan dan perasaan, dan keduanya memiliki arti yang berbeda. Apa bedanya? Chu Yao dan Liu Ruyan penuh rasa ingin tahu. Artinya lawan sudah melakukan serangan, dan Anda bisa merasakan intensitas, titik tumbukan, busur, jangkauan, dan lain-lain dari serangannya. Dan Jue menurut Anda adalah langkah selanjutnya setelah gerakan ini, apakah itu menyerang atau bertahan, maju atau mundur? Jue, jika kuat, kamu tidak perlu mengambil tindakan sama sekali, dan kamu bisa mengetahui dengan jelas berapa banyak jurus yang bisa mengalahkannya. Sisi lain Hari itu saya mengatakan saya akan bertarung dengan 10 orang, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi karena pikiran saya mengatakan bahwa meskipun 10 dari mereka bermain bersama, tidak akan ada peluang untuk mengalahkan saya. Kata Long Chen Setelah mendengar apa yang dikatakan Long Chen, Liu Ruyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara. Apakah Long Chen benar-benar kuat? Tidak termasuk kartu truf artefak yang saya miliki, berdasarkan kekuatan kita sendiri, kita seharusnya setara. Kamu bahkan mungkin lebih kuat dariku, tapi kamu jelas bukan lawanku gelombang itu karena harmoni tidur. Long Chen berkata, Kibao Space adalah untuk melatih indera dan perasaan seseorang. Ini memiliki tujuh tingkat kesulitan. Anda harus mulai dari tingkat kesulitan pertama. Dari lantai berapa Liu Rujiao memulai? Liu Ruyan bertanya. Dia dari lantai 4. Lalu kenapa kita mulai dari level pertama? Dia bukan istriku. Liu Ruyan dan Chuyao. Berdengung. Kekosongan bergetar, dan Liu Ruyan serta Chuyao juga dikirim ke ruang tujuh harta karun, tetapi mereka dikirim ke tingkat terendah. Bagaimanapun, mereka adalah istri mereka sendiri, jadi bagaimana mereka bisa rela membiarkan mereka menderita dan menderita seperti itu? Deng Tua, coba saya lihat bagaimana kamu akan kalah kali ini. Long Chen melihat kekejauhan dengan senyum sinis di bibirnya. 5.870. Long Chen, saya sudah lama menahannya, dan saya hanya ingin bertanya, apa yang Anda maksud dengan lampu tua di mulut Anda? Suara Kuali Kiankun terdengar di benak Long Chen. Saat Kuali Kiankun ditanyai, Huo Linger, Yao Linger, Segel Fantian, dan bahkan tulang naga Sieyue dalam kepompong raksasa di ruang kacau sedikit bergetar, dan masing-masing dari mereka tampak menguping dengan telinga terangkat. Long Chen tidak bisa menahan tawa. Dia memiliki pengetahuan yang sama dengan Kuali Kiankun, tapi dia bahkan tidak tahu asal-muasal lampu tua itu. Long Chen menjelaskan, ini adalah kata kutukan. Di benua Tianwu, orang dimasukkan ke dalam peti mati setelah kematian, dan orang biasa harus berjaga selama tiga hari. Dalam tiga hari ini, lampu minyak perlu dinyalakan di bagian depan peti mati, searah dengan kepala almarhum. Lampu ini disebut lampu kepala terbalik, disebut juga lampu penuntun. Artinya membimbing jiwa-jiwa yang sudah mati menuju dunia bawah, agar tidak salah arah dan menjadi hantu yang kesepian. Lampu pemandu tidak boleh padam selama tiga hari tiga malam. Kerabat harus mengawasi setiap saat dan terus menambahkan minyak ke dalamnya. Sungguh sial jika lampunya padam. Di kekaisaran Tianwu, hanya mereka yang meninggal karena usia tua yang mendapatkan perawatan ini, sehingga lampu pemandu disebut juga lampu tua. Digunakan untuk mengutuk orang, mirip dengan kata-kata seperti sendok peti mati tua, papan peti mati tua, abadi tua, del. Kalau begitu kamu menggunakan kata-kata ini untuk memarahi calon ayah mertuamu, bukankah itu sedikit tidak pantas? Qian Kun Ding mau tidak mau berkata. Apa yang tidak pantas? Dia berasal dari klan undet. Long Chen merentangkan tangannya. Qian Kun Ding. Panggilan. Pada saat ini, tubuh Liu Ruyan bergetar, dan kesadarannya mundur dari ruang kibao, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Empuda, aku melihat empuda. Mendengar kata-kata Liu Ruyan, Long Chen langsung memutar matanya. Dia tahu bahwa Liu Ruyan tidak akan pernah datang dengan tenang dan selangkah demi selangkah. Ada tujuh lantai di ruang kibao, dan Empuda berada di lantai enam. Orang ini mencapai lantai enam untuk pertama kalinya, begitu kejam dan liar. Namun, tidak mengherankan jika dipikir-pikir. Liu Ruyan awalnya adalah seorang master. Dia mengikuti Long Chen di benua Tianwu dan bertarung sepanjang jalan. Karena dia berada di klan undet, kesadaran aslinya telah hilang. Setelah rangsangan di ruang kibao, indranya dengan cepat terbangun, yang tidak dapat dibandingkan dengan Liu Rujiao. Dialah yang dibunuh oleh Ku, Long Chen dengan singkat menceritakan kisahnya. Saat ini, Cu Yao juga mundur dengan wajah pucat. Ternyata Liu Ruyan ingin pergi sendiri, tapi Cu Yao mengkhawatirkannya dan terus mengikuti dari belakang. Sampai Liu Ruyan dalam bahaya, Cu Yao mengambil tindakan secara langsung, tetapi musuh terlalu kuat, dan mereka berdua dikirim dengan kaki di depan dan di belakang. Melihat Cu Yao yang pucat, Long Chen tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Perasaan menghadapi kematian memang tidak menyenangkan. Hal ini akan membangkitkan ketakutan paling primitif masyarakat. Long Chen, dari mana energi di tujuh ruang harta karunmu berasal? Dengan begitu banyak keberadaan yang menakutkan, dari mana kekuatan aslinya berasal? Cu Yao mau tidak mau bertanya. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu. Meskipun ruang ini milik pohon berlapis tujuh harta karun, saya tidak tahu banyak tentang pohon berlapis tujuh harta karun. Selain itu, ruangan ini seram dan seram, dan selalu terasa seperti neraka. Saya tidak dapat memahaminya sekarang. Awalnya sangat kacau, dan kemudian terbagi menjadi tujuh tingkat. Terlebih lagi, ada seorang pria di level terakhir. Saya melawannya dengan peluang menang kurang dari 50%, dan saya dibunuh olehnya beberapa kali. Petik 2. Ia bahkan tidak bisa mengalahkanmu. Lalu bagaimana bisa sampai ke Kibao Spes? Liu Ruan berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Saya juga tidak tahu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Bagaimana bayangan Kaisar Dunia Bawah ditangkap oleh pohon berlapis tujuh harta karun, Long Chen masih belum mengetahuinya. Karena dia tidak bisa memahaminya, dia menantang bayangan Hades berkali-kali, mengakibatkan terbunuhnya berkali-kali. Kaisar Dunia Bawah jelas mengulangi gerakan itu berulang kali, tapi perubahannya tidak ada habisnya. Meskipun Long Chen terkadang menang, dia lebih sering kalah. Namun, menantang bayangan Dunia Bawah adalah alasan utama pertumbuhan pesat Long Chen, karena hanya itulah yang dapat menahan gerakan terkuat Long Chen dan dapat mengumpulkan lebih banyak pengalaman tempur. Jika bukan karena bayangan Dunia Bawah, Long Chen tidak akan bisa melakukan itu. Cepat serap apa yang Long Zhantian berikan padanya. Selama periode ini, jalan surga meningkat, dan setiap orang menunggu kesempatan untuk maju menjadi Kaisar Manusia. Long Chen telah mencapai puncak orang suci surgawi, dan 13 urat naga telah terkondensasi hingga ekstrim. Namun, Long Chen selalu menantang dirinya sendiri hingga batasnya, tanpa kelonggaran apapun. Karena dia tahu bahwa setiap kali dia meningkatkan kekuatannya sekarang, ketika dia maju ke Kaisar Manusia, kekuatan itu akan meledak 10 kali lipat atau bahkan lebih. Long Chen terus memaksimalkan potensinya, karena dia tahu bahwa setelah melintasi alam Kaisar Manusia, keunggulan umat manusia akan hilang sepenuhnya, dan semua ras tidak akan tertekan oleh wujud manusia dan kembali ke sifat aslinya. Pada saat itu, ras iblis dan ras monster, ork, vampir, roh jahat, dan ras lainnya akan menyebabkan ledakan besar, dan pola dunia akan ditulis ulang. Jika umat manusia tidak cukup kuat, dikemudian hari hanya akan tertindas, atau bahkan menjadi tawanan semua ras. Aku akan bertemu makhluk misterius itu. Setelah Liu Ruan selesai berbicara, dia langsung memasuki ruang kibau tanpa istirahat. Melihat Liu Ruan masuk, Chu Yao merasa tidak nyaman dan mengikutinya masuk. Long Chen terdiam beberapa saat. Liu Ruan masih tidak mau mengaku kalah seperti biasanya, dan Chu Yao sangat baik pada Liu Ruan. Tidak peduli apa yang dia lakukan, Chu Yao akan mempertaruhkan nyawanya untuk menemaninya, yang membuatnya sedikit cemburu. Batuk, batuk, batuk. Pada saat ini, Liu Rujiao dikejauhan tiba-tiba batuk darah. Long Chen terkejut, dan dengan lambayan tangannya, dia memegang punggung Liu Rujiao. Kekuatan hidup dan kekuatan jiwa dari ruang kacau itu mengalir ke tubuh Liu Rujiao seperti air pasang. Dengan bantuan Long Chen, Liu Rujiao menghela nafas lega dan berkata dengan ekspresi ngeri. Apa itu? Tekanan itu menghancurkan saya. Apakah kamu diperbolehkan tinggal di lantai lima? Apakah kamu berlarian? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Tak perlu dikatakan lagi, orang yang tidak mengetahui ketinggian dunia ini berlari ke lantai tujuh dan langsung dihancurkan oleh tekanan Kaisar Hades. Saya melihat Sister Ruan dan Sister Chu Yao memasuki lantai berikutnya, dan saya mengikuti mereka dalam keinginan untuk menjadi pendamping, tetapi saya tidak melihat bayangan mereka, jadi saya terus melihat ke depan, dan kemudian gelombang lalu, saat dia berbicara, suaranya menjadi bergetar. Tekanan dari dunia bawah mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Liu Rujiao hanyalah bunga rumah kaca. Bagaimana dia bisa menolak niat membunuh yang membantai makhluk yang tak terhitung jumlahnya dan hampir menghancurkan keinginannya? Kamu nongkrong saja di lantai lima, dan setelah tiga hari, pergi ke lantai enam. Jika kamu bisa menempelkan dupa di lantai enam, di hari terakhir, aku akan mengajakmu bertemu pria misterius itu. Titik-petik dua, kata Long Chen. Mendengar bahwa Long Chen ingin membawanya, Liu Rujiao segera menjadi energi dan ketakutannya terhadap Kaisar Dunia bawah menghilang. Setelah beristirahat sebentar, dia berinisiatif memasuki ruang tujuh harta karun tanpa Long Chen mendesaknya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan sepuluh hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, suasana seluruh klan undet menjadi sangat tegang, karena berita pertaruhan Liu Chang Tian dengan Long Chen telah menyebar. Di klan abadi, tidak ada rahasia sama sekali. Di inti klan abadi, bumi terbelah dan sebuah cincin muncul. Ketika arena muncul, sosok yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke kursi penonton seperti air pasang. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di platform tinggi di sebelah timur kursi penonton. Saat sosok itu muncul, dunia yang bising langsung menjadi sunyi. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.